Ia tumbuh dalam amarah dan pemberontakan. Alkohol, judi, dan pornografi sudah menjadi makanan candra sehari-hari. Bahkan saat masih duduk di bangku SMP, ia sudah mengecap pengalaman orang dewasa. Apa yang istilahnya orang dewasa lakukan, saya ingin praktek. Orang-orang ini, saya ikut pengen merasakan. Saya umur 8 tahun, sudah kenal judi. Pada saat itu, ya main pakai gundu belakangnya sama uang. Nyali besar candra membuat ia nekat untuk menantang gurunya sendiri. Ada pelajaran itu, saya nggak pernah tancikan pelajaran. Saya baca buku porno. Semper saya lawan untuk guru. Ketika saya pukul, masih guru saya tancik. Dihang, Pak, kita laki-laki keluar. Saya laporin kembali ke sosok. Lu nggak ada perantem, nih. Saya ajakin jantung untuk guru. Sampai saya jantung, mau dikeluarkan dari sekolah. Nah, saya pikir, pagi malam, saya langsung mau bakar aja sih, bantu sekolah. Kenakalan candra sudah tidak bisa dikontrol lagi. Selain judi dan alkohol, ia senang membuat keonaran. Saya iri dengan mereka yang mau menurut disayang orang tua. Orang yang paling disayangin dengan orang tuanya pasti saya tidak berkari. Saya pukul. Pokoknya, setiap kali saya tanya teman gitu, saya ribut berangkem. Seorang mudik, saya baru saja dengan tonjok. Orang yang membuatnya terampar, saya baru saja dengan pukulan. Pokoknya, saya nggak mau ngalah sama orang. Dalam segala hal. Setelah saya berkelahi ribut sama orang, ada satu kepuasan bagi saya. Di usia 12 tahun, sebuah tawaran mengiurkan dari seorang Tante Girang, membawanya ke sebuah petualangan erotis. Ya, waktu itu saya masih belum tahu ya, namanya Tante Girang. Panggil saya waktu mau sekolah, dengan alasan segala macam. Dia sakit, berburu-buru sakit. Saya dikerokin, dibuka bali, segala macam. Namanya ya, saya umur 12 tahun kan, waktu itu sebenarnya saya nggak ngerti apa-apa ya. Dekat sendirinya, Tante meraba-raba apa yang bisa terangsang. Dia mengajari saya untuk melakukan seperti yang diinginkan. Nah, sehingga ke situ, saya udah terbiasa. Birahi Chandra bergejolak. Tanpa rasa takut, ia melepaskan keperjakaannya kepada sang Tante. Pada saat saya melakukan, saya nggak punya perasaan takut. Malah saya merasa senang. Rasa saya itu perasaan sebuasan. Ada orang yang perhatikan saya, apalagi apa yang saya rasakan itu senang lah. Dalam keluguannya, ia dijadikan budak nafsu wanita itu. Bahkan hampir setiap hari, ia dipakai wanita itu untuk memuaskan birahinya. Saya melakukan hal-hal yang seperti, namanya Tante, cukup sering. Boleh kata, habis setiap saat. Saya pulang sekolah, dipanggil selalu. Saya merasa ke hibur karena dia memperhatikan saya. Sebenarnya yang saya butuhkan perhatiannya bukan seksnya. Bertahun-tahun terbuai oleh belayan wanita dewasa, membawa Chandra masuk ke dalam petualangan yang lebih liar lagi. Puluhan wanita telah menjadi korban nafsunya. Kan saya orangnya pengen tahu, apa juga pengen tahu. Apa yang si Tante ini omongin, saya berhasilkan kepada orang lain. Saya juga bingung. Karena apa yang saya katakan itu mereka itu iya aja. Contohnya ya, saya bilang, yuk kita main ke sana nonton film gitu. Saya nonton, saya raba-raba, segala macam. Situ langsung, selanjutkan di rumah keluarga si perempuan. Semakin hari kelakuan Chandra makin menggila, sepertinya semua kejahatan sudah ia lakukan. Obat-obatan, minum, judi, lembuan, apa yang diharang oleh Tuhan, saya lakukan dengan sering-sering mungkin. Saya merasa frustasi dengan kehidupan saya karena saya selalu anak yang terlembuan. Sejak kecil, bukan kasih sayang yang Chandra rasakan. Seringkali ia disesah oleh pamannya sendiri. Kalau salah sedikit, dipukul dengan sopulidi. Kalau dipukul, itu sopulidi hancur. Harus kita kumpulin lagi untuk menggungkul diri saya sendiri. Sungguh malang nasib Chandra. Ia tidak pernah mengenal siapa orang tua kandungnya. Saya merasa, gimana ya, tercewa. Kok saya tinggal sama nenek, nggak sebenarnya orang tua. Sedangkan anak-anak yang saya lihat, tinggalnya semua orang tua. Saya seperti anak terbuam. Saya sama sekali nggak pernah merasakan yang namanya dekapan orang tua. Sampai besar. Nggak pernah saya merasakan dekapan keselam orang tua. Karena saya benci sosok ibu, perempuan, yang melahirkan saya, tanpa menyayangi saya. Kekecewaan Chandra seakan tak terobati. Ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah neneknya dengan cara yang bodoh. Saya bilang dengan pacar saya, saya udah nggak suka lagi tinggal di rumah. Saya bilang, saya mau keluar. Beginilah cari jangan keluar. Saya bilang, beginilah kamu samirin. Mereka akhirnya menikah dan Chandra keluar dari rumah neneknya. Kebenciannya terhadap ibunya membuat ia semena-mena terhadap wanita, khususnya istrinya. Sang istri pun kabur dari rumah. Namun ketika ia kembali, sebuah rencana jahat telah Chandra siapkan. Nah, jadi saya kembalinya dengan istri hanya untuk menyakiti, bukannya untuk kembali. Saya pacaran lagi dengan perempuan lain. Nah, istri saya yang pertama nggak mau dicarikan. Tanpa memperdulikan perasaan sang istri, Chandra membawa selingkuhannya tinggal di rumah. Jadi saya kembali dengan istri, ingin membalas. Ya, memang saya pernah bicara dengan istri saya. Kalau memang saya bisa akur atau saling sakit-sakit atau gimana, kamu sesuai kan berduanya. Bukan satu, dua-duanya sesuai. Pernah saya baca buku harian istri yang pertama, dia merasa sedih ya karena apa yang disayangi itu, suaminya itu tidur dengan istri yang kedua gitu. Itu pun tidak menyadarkan Chandra. Ia malah kembali terlibat perselingkuhan dengan dua wanita yang ia jadikan istri mudanya. Sampai sebuah peristiwa mengusik hatinya. Anak pertamanya jatuh sakit dan terancam tidak selamat. Pas dikala anak saya sakit, itu anak yang bikin saya terharunya. Bapak, nggak usah Bapak nangis. Bapak nggak usah takut karena Tuhan bersama saya. Bapak, tolong ambil Alkitab. Bapak sendiri pengen Alkitab. Alkitab itu dibaca, terus ditaruh sempat tidur dia, di samping dia. Tiba-tiba, sebuah perasaan bersalah mendesak hatinya. Nah, istri saya nggak bisa menaruh saya. Saya menangis sekenceng-kencengnya. Minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa. Tuhan, Tuhan malah saya. Berikan anak saya kesembuhan, Tuhan. Saya akan sadar, saya akan tobat. Kalau Tuhan memberikan anak saya kesembuhan, saya akan bersobat. Apa yang Tuhan inginkan dari saya, saya akan sepenuhnya mencurahkan diri saya untuk Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan karena mungkin kesan-kesan saya 5 tahun lalu, sehingga anak saya yang menanggung semuanya itu. Saya itu orang yang paling berdosa lah. Nah, dia biasanya seperti saya gitu. Lima hari kemudian, sebuah kejaiban terjadi. Anaknya dinyatakan sembuh. Namun saat Chandra menikmati kebahagiaan itu, sesuatu yang naas menimpanya. Saya jatuh stroke. Pada saat stroke, ya itulah saya frustasi. Saya inginnya mati. Jatuh-jatuh saya yang stroke. Kebanyakan, nggak bisa sempat sampai seperti orang-orang. Bisa berdiri lagi, jalan. Nggak bisa. Tapi kan saya, kendingan mati saya. Kemalangan tak berhenti sampai di situ. Keempat istrinya meninggalkan Chandra. Semua istri saya, 1, 2, 3, 4, semuanya pisah sama saya karena laki-laki. Chandra sempat menyalahkan Tuhan. Tapi ia kembali teringat akan janji yang pernah ia ucapkan kepada Tuhan. Seluruh hidup saya, sejauh saya akan menghabiskan saya kepada Tuhan. Pikiran saya yang satu, menyembah dia, menjadi pelayan dia. Itu saja pikiran saya. hari itu Chandra membuka hati dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatinya, termasuk sang ibu. Saya langsung mencium kaki ibu saya, minta ampun dosa-satunya saya. Nih, ampun nih salah dosa-satunya ini. Yang selama ini membikin mami tetapi dengan saya. Untuk pertama kalinya, Chandra merasakan pelukan seorang ibu. Selama umur kurang lebih 44 tahun, baru saya mengalami pelukan seorang ibu. Senang sekali. Saya baru menjadari bahwasannya, siapa sih orang tua yang rasa yang sama anak. Saya baru mengalami satu kemuliaan. Ya, rasanya menurutkan sukacita, sukacita yang tak dibayangkan. Aku sih melihat tujuan Bapak tuh benar-benar, dalam keadaan Bapak yang lagi sakit, tapi Bapak tetap dijuang buat anak-anaknya. Bangga lah ya. Itu salah satu keladan dalam hidup aku. Saya merasa satu-satunya sukacita yang begitu besar di hidup saya. Tuhan itu sangat baik. Akal itu mau berjawab dan akan ampun dulu di seluruh hidup kita. Terima kasih telah menonton!